Dia mematahkan kilauan pedangku hanya dengan pedangkinya. Feng Wuchen tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Feng Wuchen telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam cahaya pedang ini. Dia berpikir bahwa dia setidaknya bisa memaksa Tian Tong kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa mengguncang Tian Tong. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Tian Tong, itu seharusnya tidak terlalu lemah, bukan? Tuan, kamu bukan lawannya sekarang. Tidak perlu melawannya secara langsung. Lari, sebuah suara datang dari pagoda semesta. Tuan, luka Anda tidak ringan. Saya khawatir Tian Tong belum menggunakan seluruh kekuatannya. Guru belum menerobos ke alam Dewa Surga. Anda tidak bisa mengalahkannya, kata Long Senjian. Feng Wuchen mengabaikannya. Tidak mudah untuk menerobos ke alam Dewa Surga. Feng Wuchen harus memanfaatkan kesempatan ini. Kamu memang Tuan muda baru yang dilatih oleh Dewa Naga. Jurus pedangmu sangat indah. Sejujurnya, kamu lebih kuat dariku dalam hal kendo. Jika kita berada di level yang sama, aku akan bukan tandinganmu, kata Tian Tong dingin. Dia jujur mengenai hal ini. Desir, 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 desir. Begitu dia selesai berbicara, Tian Tong mengayunkan pedang abadinya secara berurutan, dan selusin sinar pedang hijau yang menakutkan ditembakan. Ledakan sonic sangat memekakkan telinga, dan serangannya sangat dahsyat, menyebabkan ruang dalam radius 30 ribu meter bergetar hebat. Desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Desir, desir. Feng Wu Chen mengelak. Garis-garis cahaya pedang yang menakutkan membombardir puncak gunung di kejauhan. Ledakan itu menggemparkan bumi, puncak gunung runtuh, dan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Adegan ini sangat mengejutkan. Desir. Saat Feng Wu Chen dengan cepat menghindar, sosok Tian Tong tiba-tiba melintas. Dia menikamkan pedangnya ke arah Feng Wu Chen tanpa ampun. Feng Wu Chen merasakan sesuatu dan terkejut. Dia dengan cepat mengangkat Long Senjian. Dentang. Ledakan. Pedang Tian Tong mengenai Long Senjian. Dengan dentang yang tajam, kekuatan yang menakutkan meledak dan membuat Feng Wu Chen terbang. Hah. Saat Feng Wu Chen dikirim terbang, dia memuntahkan setegup darah lagi. Luka-lukanya semakin parah. Menguasai. Ayo pergi. Armor Kilin mengirimkan suaranya dengan cemas. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Feng Wu Chen mengertakkan gigi dan berkata, sepertinya dia tidak akan berbalik sampai dia menabrak dinding. Bagaimana jika aku tidak bisa menerobos? Tian Tong tidak akan menunjukkan belas kasihan. Nian Luan Chi mengirimkan suaranya. Tidak perlu mengatakannya lagi. Saya sudah mengambil keputusan, kata Feng Wu Chen tegas. Matanya yang hitam pekat bersinar karena kekejaman. Dalam pertempuran ini, Feng Wu Chen tidak memperoleh keuntungan sedikitpun, juga tidak melukai Tian Tong sedikitpun. Desir. Tian Tong melanjutkan kemenangannya dengan pengejaran, tidak memberi Feng Wu Chen kesempatan untuk mengatur nafas. Sosoknya melintas dalam sekejap mata, dan pedang lain ditebas. Ding. Feng Wu Chen sekali lagi mengangkat pedang dewa naga untuk memblokirnya. Dengan suara, ding, yang tajam, kekuatan mengerikan menghantam Feng Wu Chen hingga ke pegunungan di bawah. Gemuruh. Berdengung. Pegunungan itu meledak, dan sebuah lubang besar meledak. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana, dan retakan besar terbuka, menimbulkan awan debu. Di dalam lubang besar, Feng Wu Chen berlumuran darah. Wajahnya pucat, dan dia tampak sangat menyedihkan. Tuan, lukamu terlalu parah. Kamu tidak bisa menerobos dalam keadaan ini. Selagi kamu masih memiliki kekuatan, cepat berteleportasi dan melarikan diri. Kalau tidak, kamu akan mati di sini, kata piton pemakan surga dengan cemas. Feng Wu Chen berdiri dengan susah payah dan terengah-engah. Tubuhnya bungkuk seperti udang, dan lukanya sangat parah. Ada banyak waktu dan peluang untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Pedang dewa naga menjadi semakin cemas. Feng Wu Chen menahan lukanya dan perlahan melayang ke langit. Masih ingin menolak, melihat Feng Wu Chen terbang, Tian Tong bertanya dengan dingin. Kekuatan mengerikan berkumpul lagi, dan lampu hijau menyala. Kekosongan berguncang, dan aura menakutkan keluar lagi. Sebelum Tian Tong bergerak, Feng Wu Chen segera mengerahkan kekuatan waktu. Di saat yang sama, dia memegang pedang dewa naga dan menghilang dalam sekejap. Ketika Feng Wu Chen muncul lagi, dia sudah sampai di atas Tian Tong tanpa suara. Kekuatan waktu tiba-tiba menyebar. Tempat-tempat yang dilewatinya, aliran waktu melambat puluhan kali lipat. Merasakan aura kuno, ekspresi Tian Tong berubah. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba membeku. Tian Tong jatuh ke dalam jurang kekuatan waktu. Pedang dewa naga di tangan Feng Wu Chen menebas Tian Tong tanpa ampun. Jika dipukul, kepala Tian Tong akan hilang. Suara mendesing. Namun tepat sebelum pedang Feng Wu Chen ditebas, sosok Tian Tong benar-benar menghilang dalam sekejap. Apa? Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa menjebak Tian Tong, bukan berarti dia tidak bisa menjebaknya selama dua detik, bukan. Ledakan. Tian Tong muncul di sisi kanan Feng Wu Chen dalam sekejap. Segera, dia menyapukan kakinya. Dengan keras, dia mengirim Feng Wu Chen terbang. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda memiliki kekuatan yang dapat membatasi pergerakan lawan. Itu benar. Sayangnya, itu tidak dapat menjebak saya. Win Sado, luka Anda serius. Anda telah menggunakan terlalu banyak kekuatan surgawi-dao surgawi. Berapa lama Anda bisa bertahan? Tian Tong berkata dengan dingin. Mata dinginnya menatap Feng Wu Chen. Di mata Tian Tong, Feng Wu Chen sudah mati. Dengeng dengungan. Kekuatan suci Asura diaktifkan. Niat pedang yang kejam meletus. Pedang abadi Tian Tong dipenuhi dengan cahaya pedang yang menakutkan. Kekosongan itu berguncang lagi. Seni abadi. Pedang menusuk sembilan surga. Tian Tong mengayunkan pedangnya yang abadi. Kemudian, dengan teriakan nyaring, dia menghunus pedangnya tanpa ampun. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Sinar pedang menakutkan yang panjangnya puluhan ribu kaki merobek udara dengan aura yang mengesankan. Kemanapun ia melewatinya, ruang yang baru saja dipulihkan dan dicerahkan sekali lagi runtuh dan hancur. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak. Dia dengan paksa mengaktifkan kekuatan surgawi-dao surgawi, api hitam, dan kekuatan jiwa bela diri segel naga emas. Dia dengan paksa menggabungkan ketiga kekuatan tersebut. Mencoba memecahkan batu dengan telur. Tian Tong berkata dengan nada menghina. Feng Wu Chen menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, ilusi dewa naga iblis. Mengaum. Raungan naga terdengar. Seekor naga emas besar muncul dari tubuh Feng Wu Chen. Itu mengembun menjadi ukuran beberapa ratus kaki dan melindungi Feng Wu Chen. Jiwa binatang. Aum-auman. Feng Wu Chen berteriak lagi. Kemudian, dua raungan memekakkan telinga terdengar. Aura yang sangat menakutkan meletus. Dua binatang besar dibentuk oleh kekuatan Feng Wu Chen. Kilin. Piton pemakan langit. Naga. Feng Ying sebenarnya bisa memurnikan jiwa binatang. Mata Tian Tong membelalak saat melihat tiga binatang besar itu. Dengan kemunculan ketiga binatang itu, aura Feng Wu Chen melejit. Pertahanannya berada pada puncaknya. Untuk menerobos ke alam dewa surgawi, Feng Wu Chen bisa dikatakan telah menggunakan semua kartu trufnya. Dia juga memanggil jiwa binatang yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Tiga belas pedang ilahi muncul pada saat bersamaan. Mereka melayang di sekitar Feng Wu Chen, memancarkan aura yang menakutkan. Tiga belas pedang dewa. Ekspresi Tian Tong berubah lagi. Jumlah senjata dewa Feng Wu Chen mengejutkan Tian Tong. Seni pedang pembunuh abadi yang tak tertandingi. Pembunuhan Tuhan. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak. Dia dengan paksa menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang dewa. Niat pedang yang mengerikan menembus sembilan langit. Aura yang luas sungguh menakjubkan. Seribu tiga ratus lima puluh dua. Berdengung. Berdengung. Tiga belas pedang bersinar terang dengan cahaya kemasan. Mereka dipenuhi dengan cahaya pedang yang mendominasi, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Meskipun energi Feng Wu Chen sangat terkuras, meskipun luka Feng Wu Chen parah, dengan bantuan jiwa binatang dan tiga belas pedang, aura Feng Wu Chen telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tian Tong. Ini pertarungan terakhir. Feng Wu Chen berteriak. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tiga belas pedang itu terbang pada saat bersamaan. Mereka melesat secepat kilat dan seperti misil. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Feng Ying, kekuatanmu semakin mengesankan. Jiwa binatang buas dan tiga belas pedang. Dengan kekuatan seperti itu, kamu bisa bangga pada siapapun di bawah alam dewa surgawi. Tian Tong berkata dengan dingin. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya. Jika Feng Wu Chen berada dalam kondisi puncaknya, Tian Tong mungkin akan sedikit takut. Tapi sekarang Feng Wu Chen terluka parah, Tian Tong tidak takut sama sekali. Tangan Feng Wu Chen bergerak cepat. Tiga belas pedang itu bergerak mendekat satu sama lain dan membentuk pedang raksasa. Permukaan pedang raksasa itu ditutupi dengan energi yang menakutkan. Bang! Feng Wu Chen memukul gagang pedang dewa naga dengan telapak tangannya. Pedang dewa naga ditembakkan dan aura destruktif tersapu. Ledakan! Berdengung! Berdengung! Off! Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dengan keras, dan ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Tabrakan mengerikan itu terjadi dengan kekuatan yang tak terhentikan, langsung membuat Tian Tong terbang. Feng Wu Chen bahkan memuntahkan seteguk darah. Tapi untungnya, ketiga binatang itu melindunginya dan memblokir sebagian besar kekuatan. Menghadapi dampak yang mengerikan, kekuatan ketiga binatang itu berkurang drastis. Tubuh mereka samar-samar terlihat. Menguasai! Belum terlambat untuk berangkat sekarang! Pedang dewa naga berteriak. Kekuatan Tian Tong terlalu kuat. Bahkan jika kamu bisa melawannya, kamu akan terluka parah. Kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Nian Luan Chi berteriak. Dia menahan luka parah, Feng Wu Chen berteriak dan menyerang dengan telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meningkatkan kecepatan pedang dewa naga. Ledakan! Uh! Pedang dewa naga bertabrakan dengan bagian belakang tiga belas pedang dewa. Dengan ledakan keras, kekuatan yang lebih mengerikan meledak. Dengan suara keras, Tian Tong memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang sekali lagi. Dengan ledakan dahsyat, pedang dewa naga dan tiga belas pedang dewa terlempar. Riak energi destruktif melanda. Ketiga binatang raksasa itu tidak mampu menahannya dan menghilang sepenuhnya. Feng Wu Chen seperti layang-layang yang talinya putus, berubah menjadi busur dan jatuh. Bagaimana mungkin, Tian Tong menjadi pucat karena ketakutan, wajahnya penuh keterkejutan. Sebagai ahli alam dewa langit, dia sebenarnya terluka oleh Raja Langit Tahap Akhir yang terluka parah. Kekuatan tiga binatang raksasa, kekuatan empat belas pedang, dan kekuatan tempur tiga kali lipat dari pagoda sembilan kosmos. Meskipun Tian Tong berada di alam dewa surgawi, sulit baginya untuk menahan begitu banyak kekuatan. Tidak masuk akal, Tian Tong sangat marah, dan wajahnya sangat mengerikan. Terluka oleh Raja Langit Tahap Akhir hanyalah sebuah penghinaan besar baginya. Namun, ketika dia mengingat bahwa Feng Wuchen adalah Tuan Muda Dewa Naga, Tian Tong merasa lega. Tuan Muda Dewa Naga memang tidak sederhana. Sepertinya aku tidak hanya bisa membalas dendam pada ayahku, tapi juga mendapatkan banyak artefak sucimu. Tian Tong berbicara dengan dingin sambil menatap Feng Wuchen yang jatuh dengan mata dingin. Dalam pertempuran ini, Feng Wuchen mengalami kekalahan telak. Feng Wuchen terluka parah, dan kesadarannya mulai kabur. Dia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Apakah aku gagal? Alam Dewa Surga memang tidak mudah untuk ditembus. Feng Wuchen sangat kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat menembus batas dan menerobos ke alam Dewa Surga pada saat penting dalam hidup dan mati. Sayang sekali manusia melamar tetapi Tuhan yang menentukan. Feng Wuchen gagal dan akhirnya tidak menerobos ke alam Dewa Surga. Di alun-alun Istana Dewa Naga, Ling Xiao Xiao sedang mondar-mandir di sekitar alun-alun dengan ekspresi cemas dan panik. Mengapa kakak Feng belum kembali? Apakah terjadi sesuatu? Ling Xiao Xiao gelisah dan tidak bisa tenang sama sekali. Ling Xiao Xiao sudah lama kembali ke Istana Dewa Naga, tapi dia masih belum melihat Feng Wuchen kembali. Xiao Xiao, jangan khawatir. Feng Wuchen diberkati oleh surga. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ling Muyun menghibur. Kakek, lawan kakak Feng adalah putra Kaisar Roh, pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surga. Ling Xiao Xiao sangat khawatir. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin cemas. Macan tutul liar berkata, Feng Wuchen bisa berteleportasi. Tidak mudah bagi alam Dewa Surga untuk membunuhnya. Terlebih lagi, dia bahkan bisa melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Kemampuan melarikan diri anak nakal ini bahkan lebih hebat daripada kekuatan tempurnya. Saya lebih khawatir bahwa Tian Tong anak nakal itu akan dipermainkan oleh Feng Wuchen. Kata kera iblis bermata tiga, tidak khawatir sama sekali. Beberapa menit kemudian, riak energi yang mengerikan itu perlahan menghilang. Ruang redup kembali terang. Tian Tong perlahan turun ke lubang besar di gunung tempat Feng Wuchen berada. Dia melihat Feng Wuchen yang sekarat. Melihat lukamu, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata terakhirmu. Aku akan memberimu kematian secepatnya. Tian Tong berkata dengan dingin. Pedang abadi di tangannya menusuk tanpa ragu-ragu. Ding! Saat Tian Tong menyerang, cahaya kemasan keluar dari tubuh Feng Wuchen. Dengan suara yang tajam, pedang abadi Tian Tong dibelokkan. Artefak jiwa, Tian Tong menatap dingin sosok ilusi yang muncul. Sekilas dia tahu bahwa itu adalah jiwa artefak. Desir, desir, desir. Armor kilin, penguasa cincin tahun, sarung tangan dewa naga, piton pemakan langit, pagoda alam semesta, dan jiwa artefak lainnya keluar dari tubuh Feng Wuchen. Jiwa artefak melindungi tuannya. Tian Tong berkata dengan nada menghina, kamu harus memahami bahwa aku adalah tuanmu di masa depan. Impian, Long Shen Jian berteriak dengan dingin. Karena itu masalahnya, aku akan menjagamu terlebih dahulu. Feng Ying adalah tuanmu. Bahkan jika kamu adalah artefak, kamu tidak dapat melepaskan kekuatan artefak. Ikuti aku, dan kamu akan tahu apa itu kekuatan. Tian Tong berkata dengan sengit. Energi mengerikan dilepaskan, dan dia menyerang tanpa ragu-ragu. Long Shen Jian dan jiwa artefak lainnya menyerang pada saat yang bersamaan. Lima jiwa artefak yang bekerja bersama memang kuat. Namun, menghadapi Dewa Surgawi, mereka terlalu lemah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tian Tong hanya melambaikan tangannya dan mengirim lima jiwa artefak terbang. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tunduk padaku dengan patuh. Jika kamu memaksaku menyerang, aku akan mengubahmu menjadi abu. Tian Tong mengancam. Suaranya yang menusuk tulang sangat menakutkan. Tian Tong dapat melihat bahwa artefak Feng Wu Chen sangat kuat. Keserakahan muncul dalam hatinya, dan dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Menyerah, Nian Lunci berteriak dengan marah. Huff, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Tian Tong menyipitkan matanya. Karena jiwa artefak tidak bekerja sama, dia hanya bisa menggunakan kekuatan untuk menyelesaikannya. Tian Tong meraih udara, dan energi mengerikan dengan paksa menyedot lima jiwa artefak. Hapus jejak jiwa Feng Wu Chen, dan kamu akan menjadi milikku. Serahkan padaku dengan patuh, kata Tian Tong sambil tersenyum sinis. Berdengung, berdengung. Saat Tian Tong selesai berbicara, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Feng Wu Chen sebelum dia bisa bergerak. Itu, wajah Heaven Eye tiba-tiba menoleh untuk melihat aura dewa surgawi, seru long senjian. Feng Ying sedang menerobos ke alam dewa surgawi saat ini. Tian Tong memandang Feng Wu Chen dengan tidak percaya. 1353 Kekuatan yang keluar dari tubuh Feng Wu Chen memang merupakan kekuatan alam dewa surgawi. Feng Wu Chen yang berada dalam kondisi setengah sadar, budidayanya secara tak terduga berhasil menembus alam dewa surgawi. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos dunia pada saat nafas terakhirnya? Hancurkan dan bangun kembali, Tian Tong mengerutkan kening dalam-dalam. Long senjian dan jiwa artefak lainnya membuka mata lebar-lebar dan menatap Feng Wu Chen. Mereka juga tidak berani percaya bahwa Feng Wu Chen benar-benar berhasil menembus alam dewa surgawi. Bas, bas. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuh Feng Wu Chen seperti letusan gunung berapi, tanpa henti. Auranya melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuh Feng Wu Chen yang terluka parah melayang, seluruh tubuhnya diliputi cahaya kemasan. Pada saat yang sama, luka Feng Wu Chen juga pulih dengan cepat. Bayangan angin, meskipun kamu menerobos ke alam dewa surgawi, kamu juga tidak mempunyai kesempatan. Kamu bisa melupakan pemulihan dari luka-lukamu, kata Tian Tong dengan dingin, segera menyerbu ke arah Feng Wu Chen dengan pedang abadi di tangan. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Selain itu, itu hanyalah puncak dari alam raja surga tahap akhir. Tian Tong sangat jelas betapa menakutkannya kekuatannya setelah Feng Wu Chen menerobos ke alam dewa surgawi. Oleh karena itu, Tian Tong sama sekali tidak akan memberi kesempatan pada Feng Wu Chen. Kalau tidak, itu akan menjadi kejam bagi dirinya sendiri. Hentikan dia, beli waktu untuk guru, Long Shen Jian berteriak, jiwa artefak menyerang satu demi satu, menyerbu ke arah Tian Ying seperti kilat. Ini adalah kesempatan bagus bagi Feng Wu Chen untuk membalikkan keadaan. Mereka harus menghentikan Tian Tong dengan sekuat tenaga. Jika mereka menyela Feng Wu Chen saat ini, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Kau ingin menghentikanku hanya dengan orang sepertimu. Enyah. Tian Tong berkata dengan nada menghina, sama sekali tidak menempatkan lima jiwa artefak besar di matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tian Tong melambaikan tangannya. Kekuatan mengerikan bergulir dengan gila-gilaan, meledakan jiwa artefak yang terbang keluar lagi. Menderita dua pukulan berat dari Tian Tong, tubuh roh jiwa artefak menjadi sangat lemah. Bayangan angin, pergi ke neraka. Tian Tong berteriak dengan marah, pedang abadi di tangannya menusuk ke arah dada Feng Wu Chen tanpa ampun, berencana untuk memberikan pukulan fatal pada Feng Wu Chen. Dentang. Berdengung. Pedang Tian Tong tertusuk dengan kejam. Saat hendak menembus hati Feng Wu Chen, energi menakutkan tiba-tiba meletus. Sebuah perisai emas mengembun di sekitar tubuh Feng Wu Chen. Dengan suara, ding, yang tajam, ia memblokir serangan Tian Tong. Energi mengerikan itu bergejolak dengan liar. Apa? Ekspresi Tian Tong berubah. Pada saat terjadi benturan, dia bisa merasakan kekuatan Feng Wu Chen yang sangat mendominasi. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Tian Tong mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Dia dengan cepat menyalurkan kekuatan suci asura miliknya ke dalam pedang abadi. Berdengung. Kekuatan pedang yang menakutkan menghantam penghalang emas, merobek sebagian besar retakan seperti jaring laba-laba di ruang sekitarnya. Energi mengerikan meluncur dengan liar, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Ada apa dengan kekuatan KCKG? Kekuatannya meningkat begitu cepat. Bahkan jika dia menerobos ke alam dewa surgawi, mustahil baginya untuk menolak kekuatanku. Hati Tian Tong bergetar saat wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak, kekuatanku telah dilahap. Apa yang sedang terjadi? Hati Tian Tong bergetar lagi saat dia merasakan kekuatannya sedang dilahap. Ekspresi Tian Tong berubah menjadi sangat dingin ketika dia berkata dengan keras, mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu telan. Aku tidak percaya kamu bisa menolak kekuatan penuhku. Ledakan. Tapi saat Tian Tong hendak menyerang dengan sekuat tenaga, energi mengerikan meletus. Dengan, ledakan, yang keras, Tian Tong terlempar. Aura Feng Wuchen yang melonjak perlahan-lahan berhenti, dan perisai cahaya kemasan yang menyelimutinya juga menghilang. Feng Wuchen berdiri dengan bangga di kehampaan. Luka-lukanya telah sembuh total, seolah-olah dia terlahir kembali. Aura yang sangat menakutkan menyebar. Alam dewa surgawi awal, Tian Tong sedikit mengernyit. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah dan tidak bisa membunuh Feng Wuchen sebelum dia berhasil menerobos. Kesuksesan, naga Senjian dan jiwa senjata lainnya sangat gembira. Dalam kehampaan yang redup, Feng Wuchen, yang bersinar dengan cahaya kemasan redup, sangat mempesona. Seolah-olah dewa surgawi telah turun ke bumi, agung dan menakjubkan. Feng Wuchen membuka tangannya dan sedikit mengangkat kepalanya. Dia merasakannya dengan hati-hati dan berkata, perasaan ini dipenuhi dengan kekuatan. Aura baru ini adalah aura dewa surgawi awal Feng Wuchen. Win Shadow, selamat telah menerobos ke alam dewa surgawi, Tian Tong mengucapkan selamat tanpa ekspresi. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam, lalu menarik kembali aura dewa surgawi yang menakutkan. Dia perlahan membuka matanya dan menatap Tian Tong. Saya masih harus berterima kasih karena mampu menerobos ke alam dewa surgawi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih padaku, Tian Tong berkata dengan dingin. Terima kasih telah mengizinkanmu menerobos di ambang kematian. Itu benar. Tanpa pertempuran ini, aku khawatir aku tidak akan bisa menembus alam dewa surgawi secepat itu. Alasan mengapa aku bertahan adalah untuk bertaruh bahwa aku bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apakah kamu tidak takut kalah taruhan? Wajah Tian Tong sangat muram. Mengetahui bahwa Feng Wuchen benar-benar memanfaatkannya untuk menerobos ke alam dewa surgawi hanyalah sebuah penghinaan baginya. Bukankah aku berhasil sekarang? Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Dengan itu, Feng Wuchen melambaikan tangannya. Pedang dewa naga dan tiga belas pedang ilahi terbang dari segala arah dan memasuki tubuh Feng Wuchen. Pedang dewa naga, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen memandang pedang dewa naga dan pedang ilahi lainnya dan bertanya sambil tersenyum. Kami baik-baik saja. Pedang dewa naga menggelengkan kepalanya dan pedang ilahi miliknya juga memasuki pedang ilahi. Melihat Tian Tong lagi, Feng Wuchen berkata, Tian Tong, pertempuran kita baru saja dimulai. Kamu terluka ringan, dan aku telah menerobos ke alam dewa surgawi. Pertarungan kita benar-benar adil. Kamu nampaknya sangat percaya diri. Tian Tong berkata dengan dingin, kamu baru saja menerobos ke alam dewa surgawi dan belum menstabilkan kultifasimu. Sulit bagimu untuk melepaskan kekuatan dewa surgawi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu sudah menerobos ke alam dewa surgawi? Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? K.K. Feng Wuchen memutar leher dan bahunya, mengeluarkan suara pecah. Senyuman sembrono muncul di wajahnya dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Biarkan aku mencoba kekuatan alam dewa surgawi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak sabar untuk menyerang. Melihat sikap arogan Feng Wuchen, wajah Tian Tong menjadi semakin muram. Ah. Mengaktifkan kekuatan ilahi surgawi, Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Energi yang mendominasi dan menakutkan meletus seperti naga raksasa yang terbangun. Pilar cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke langit, mengguncang langit dan bumi. Aura Feng Wuchen meningkat pesat. Ditambah dengan kekuatan pedang ilahi, auranya menerobos ke alam dewa surgawi tengah dalam sekejap mata. Aura yang sangat kuat setelah menerobos. Sungguh menakutkan. Tian Tong mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Tian Tong, tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Aku tahu kamu telah menahan diri. Feng Wuchen berteriak dengan aura yang mengjulang tinggi. Ledakan. Saat dia berbicara, Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan dan mengepakkan sayap hitamnya. Dengan ledakan yang keras, Feng Wuchen segera berubah menjadi sambaran petir emas dan melesat keluar. Sangat cepat. Mata Tian Tong tampak serius. Dia diam-diam terkejut dengan kecepatan mengerikan Feng Wuchen. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen muncul dengan kecepatan yang sebanding dengan teleportasi dan meninju Tian Tong tanpa gerakan mewah apapun. Menerobos alam dewa surgawi, kecepatan Feng Wuchen mengalami perubahan yang mengejutkan. Benar-benar menakutkan. Ledakan. Bas dengungan. Menatap Feng Wuchen dengan ganas, Tian Tong menyapa dengan pukulan. Dengan ledakan keras, riak energi yang sangat menakutkan menyapu dengan liar. Kekosongan dalam radius 10 ribu kaki bergetar hebat dan terkoyak. Kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Benar, inilah kekuatan tubuh fisiknya. Tubuh fisik Winsado bahkan lebih kuat dari rata-rata dewa naga. Tidak heran dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Tian Tong sangat terkejut. Pada saat tabrakan, dia bisa merasakan kekuatan Feng Wuchen yang sangat mendominasi. Tabrakan langsung yang sengit ini, Tian Tong akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu kuat. Selain kekuatan surgawi-daw surgawi, itu adalah tubuh fisiknya yang kuat. Tian Tong, kekuatanku tidak mengecewakanmu, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen yang menerobos ke alam dewa surgawi sudah bisa bersaing dengan Tian Tong dalam hal kekuatan. Memang tidak lemah, Tian Tong mengakui. Bum-bum-bum. Bas dengungan. Begitu kata-katanya jatuh, Tian Tong segera melancarkan serangan sengit. Terlebih lagi, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Tinju dan kaki bertabrakan, riak energi destruktif tak henti-hentinya. Dalam pertarungan tangan kosong yang intens, Feng Wuchen tidak dirugikan sama sekali. Kekuatan mengerikannya juga terus meningkat, perlahan beradaptasi dengan kekuatan mengerikan dari alam dewa surgawi. Dalam waktu kurang dari satu menit, semakin banyak Tian Tong bertarung, dia menjadi semakin khawatir. Feng Wuchen perlahan-lahan sudah berada di atas angin. Serangan ganasnya membuat Tian Tong tidak mampu menahannya. Benturan dahsyat, anggota tubuh Tian Tong sudah merasakan sakit yang luar biasa. Kekuatan tubuh fisik Feng Wuchen melebihi imajinasi Tian Tong. Bang-bang-bang. Seiring berjalannya waktu, Tian Tong akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Dia menderita pukulan keras dari tangan besi Feng Wuchen secara berturut-turut, mundur selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia dikirim terbang oleh Feng Wuchen dengan sebuah pukulan. Tubuh fisiknya sebenarnya bisa sekuat itu. Tian Tong bahkan lebih terkejut lagi. Setelah menerobos ke alam dewa surgawi, kekuatan, kecepatan, reaksi, persepsi Feng Wuchen, dan sebagainya semuanya menerima lompatan, menjadi sangat kuat. Lebih penting lagi, setelah terobosan Feng Wuchen ke alam dewa surgawi, tubuh fisiknya juga menjadi sangat kuat. Feng Wuchen saat ini bisa dikatakan orang yang sama sekali berbeda dari sebelum terobosannya. Namun, Tian Tong tidak menderita luka apapun akibat pukulan keras Feng Wuchen yang berturut-turut. Kekuatanku saat ini sebanding dengan dewa surgawi tingkat menengah. Dia menerima begitu banyak pukulan dan tidak terluka sama sekali. Berapa banyak kekuatan yang dia sembunyikan? Feng Wuchen diam-diam bingung. Tian Tong, jika kamu ingin membunuhku, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Feng Wuchen tidak menjadi sombong dan berpuas diri hanya karena dia lebih unggul. Feng Wuchen tahu bahwa Tian Tong selama ini menyembunyikan kekuatannya. Tian Tong menenangkan diri dan menatap Feng Wuchen dengan dingin. Dia mencibir, kamu memang tidak lemah. Kamu telah menerobos ke alam dewa surgawi dan kamu sangat kuat. Dengan dukungan artefak ilahi, aku khawatir tidak banyak orang di level yang sama yang bisa mengalahkanmu. Dengeng dengungan. Saat kata-katanya jatuh, Tian Tong mulai mengaktifkan kekuatan ilahi Asura. Kekuatan yang sangat menakutkan meledak. Aura Tian Tong melonjak dengan cepat dan menerobos ke alam dewa surgawi tingkat menengah dalam sekejap mata. Aura kekerasannya sangat menakutkan. Kekuatan Tian Tong sangat kejam. Aura yang kuat hampir mencekik. Apakah ini kekuatan penuhnya? Memang mengerikan. Salah satu jenius terbaik dari domain roh tidak boleh diremehkan. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Aura menakutkan Tian Tong telah melampaui aura Feng Wuchen. Kekuatannya juga di atas Feng Wuchen. Sangat menakutkan. Tian Tong meraih udara dan mengeluarkan pedang abadi lagi. Auranya kembali melonjak. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menyerang Feng Wuchen dengan ganas. Dia adalah eksistensi yang melampaui kecepatan suara. Ledakan. Feng Wuchen tidak mau kalah. Dengan kepakan sayapnya, dia melesat seperti sambaran petir. Auranya melonjak. Ding-ding-ding. Dengeng dengungan. Pertempuran sengit terjadi sekali lagi. Niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit saat berbagai gerakan pedang indah saling bertabrakan. Cahaya pedang menyala dan percikan api berterbangan ke segala arah. Gelombang demi gelombang energi pedang yang dahsyat bergulung dan menyebar, menyebabkan ruang yang runtuh berguncang tanpa akhir. Pemahaman Tian Tong tentang pedang dao sangat tinggi. Gerakan pedangnya sangat hebat dan memiliki serangan dan pertahanan. Dia menunjukkan inti dari teknik pedang. Namun, pencapaian Feng Wuchen dalam pedang dao bahkan berada di atas Tian Tong. Tian Tong pun mengaku dirinya tidak sebaik Feng Wuchen. Gerakan pedang Feng Wuchen sangat indah. Dia menggunakan serangan sebagai pertahanan dan pedangnya mengikuti kata hatinya. Dia telah mencapai alam kesempurnaan. Menghadapi serangan sengit Tian Tong, jurus pedang indah Feng Wuchen mampu menetralisir semuanya. Sebaliknya, jurus pedang indah Feng Wuchen mampu menekan Tian Tong. Ada kalanya Feng Wuchen hampir mencapai titik vital Tian Tong. Pada akhirnya, dia memaksa Tian Tong mundur. Dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Inti dari teknik pedang Feng Ying sangat tinggi. Saya harus menggunakan kekuatan untuk menekannya. Tian Tong berpikir dalam hati. Setelah Feng Wuchen menerobos ke alam dewa surgawi, penghinaan sebelumnya terhadap Tian Tong telah benar-benar hilang. Itu digantikan dengan keseriusan. Teknik pedang ilusi. Ilusi sembilan surga. Setelah memaksa Tian Tong mundur, Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Niat pedang yang melonjak meledak. Formasi emas muncul di bawah kaki Feng Wuchen. Tanda emas kental. Cahaya keemasan yang menyelaukan melonjak ke langit dari formasi dan terkondensasi menjadi pedang energi besar. Desir. Dengeng dengungan. Dengan ayunan pedang dewa naga, pedang energi besar meledak dengan kekuatan menembus langit dan bumi. Serangan itu sangat dahsyat. Seni spiritual sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Tian Tong mengerutkan keningnya dalam-dalam. Seni abadi. Pedang ilahi Asura. Tian Tong sepenuhnya mengaktifkan kekuatan suci Asura. Dengan raungan yang keras, dia menghunus pedangnya. Cahaya pedang hijau yang menakutkan ditembakan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dua lampu pedang yang menakutkan bertabrakan seketika. Ledakan itu mengguncang langit dan bumi. Energi ledakan yang mengerikan membentuk bola energi berukuran beberapa ratus ribu kaki yang menyebar, menghancurkan kehampaan tanpa ampun. Energi mengerikan seperti itu tidak dapat melukai Tian Tong sedikitpun. Saat ledakan terjadi, Feng Wuchen langsung terlempar. Dia tidak berdaya melawan kekuatan cahaya pedang Tian Tong. Feng Ying, apakah kamu meremehkanku? Ingin berurusan dengan saya hanya dengan seni spiritual? Tian Tong bertanya dengan dingin, wajahnya menjadi mengerikan. Tapi saat suara Tian Tong turun, wajahnya berubah drastis. Aku tidak meremehkanmu. Ini yang disebut menunjukkan kelemahan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada peluang? Suara Feng Wuchen terdengar dari belakang Tian Tong dengan cara yang sangat aneh. Teleportasi. Tian Tong terkejut. Waktu tidak memungkinkan Tian Tong untuk berpikir. Feng Wuchen sudah menyapu dengan pedang tanpa ampun. Tian Tong buru-buru berbalik untuk memblokir. Reaksinya sangat cepat. Mendering. Pedang Feng Wuchen membelah pedang abadi Tian Tong. Dengan suara gemerincing yang gemilang, cahaya pedang yang sangat mendominasi membuat Tian Tong terbang di tempat. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Tian Tong terkejut. Oh, reaksi Anda cukup cepat, kata Feng Wuchen terkejut. Membakar jari langit. Setelah mengirim Tian Tong terbang, Feng Wuchen segera mengumpulkan kekuatannya dan berteriak dengan dingin. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Pilar cahaya kemasan setebal lengan melesat seperti kilat. Kemanapun ia melewatinya, retakan besar berwarna hitam pekat merobek sepanjang jalur pilar cahaya. Tian Tong dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kekuatan kekerasan mengalir ke dalam pedang abadi, dan dia berteriak. Seni abadi. Teknik Pedang Asura Gaya Kedua Asura Memusnahkan Surga 1355 Desir Bas, bas Cahaya pedang biru yang sangat mengerikan ditembakkan. Aura ganasnya membuat orang merasa ketakutan. Cahaya menyilaukan menutupi kehampaan, membuat orang tidak bisa membuka mata. Desir Gemuruh Dalam sekejap mata, pilar cahaya kemasan yang mengerikan menembus cahaya pedangnya di bawah tatapan Tian Tong yang sangat terkejut dan tidak percaya. Cahaya pedang itu meledak. Apa? Ekspresi Tian Tong berubah drastis, bola matanya hampir keluar. Jurus pertama seni pedang Asura sudah sangat menakutkan. Bisa dibayangkan kekuatan dari jurus kedua. Tapi itu adalah jurus kedua seni pedang yang begitu kuat yang sebenarnya dengan mudah dikalahkan oleh jari pembakaran surga Feng Wuchen. Bagaimana mungkin Tian Tong berani mempercayai hal ini? Tian Tong tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pilar cahaya emas yang mengerikan dan mendominasi saat ini sedang menembak ke arahnya. Tian Tong harus bereaksi, menghindar atau melakukan serangan balik. Memukul Ekspresi Tian Tong agak khawatir. Dia buru-buru menyatukan tangannya dan mengumpulkan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Seni abadi Penghalang Asura Penghalang Asura Tian Tong meraum berturut-turut, memadatkan penghalang dan memadatkan penghalang, berencana memblokir dengan paksa jari pembakaran surga Feng Wuchen. Ledakan Uh war Bas Bas Heaven Burning Finger yang mendominasi dan mengerikan menghantam penghalang dengan ganas. Dengan ledakan keras, penghalang itu meledak dan hancur, bergetar hingga Tian Tong memuntahkan setegup darah segar. Segera setelah itu, penghalang energi hancur, dengan mudah menembus dua garis pertahanan Tian Tong, meledakkannya. Heaven Burning Finger yang tampaknya seterbal lengan, kekuatannya sangat mengerikan. Di bawah tabrakan langsung yang sengit, luka Tian Tong tidak ringan. Bagaimana ini mungkin? Tian Tong sangat terkejut di dalam hatinya dan berkata dengan tidak percaya, tidak hanya kecepatannya di atas kecepatanku, kekuatannya sebenarnya juga di atas kecepatanku. Dalam konfrontasi sebelumnya, alasan mengapa Tian Tong dirugikan adalah karena kecepatan Feng Wuchen yang sangat menakutkan, menekannya sepenuhnya, membuat Tian Tong sulit memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Sekarang, di bawah benturan langsung seni abadi, dia sebenarnya tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen dalam hal kekuatan. Hal ini membuat Tian Tong merasa kaget dan terperanjat. Feng Wuchen yang menerobos ke alam dewa surgawi, kekuatannya bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Tian Tong. Jari pembakaran surga Feng Wuchen menyatu dengan kekuatan api gagak. Itu bahkan lebih kuat dari seni abadi biasa. Bayangan Dewa Naga Feng Wuchen berteriak keras dan segera menggunakan teknik gerakan tubuhnya untuk menembak. Kecepatannya secepat meteor emas, menghilang dalam sekejap. Wajah pucat Tian Tong sangat ganas. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen, yang menembak ke arahnya. Matanya yang hitam pekat terbakar amarah dan niat membunuh. Armor hati emas ungu. Tujuh harta karun mutiara yang mendalam. Tian Tong berteriak sambil mengeluarkan baju besi abadi dan manik diok abadi. Aura menakutkannya meroket. KZKG, Anda adalah orang pertama di alam roh yang dapat melukai saya. Teriak Tian Tong dengan marah. Saya sangat tersanjung, jawab Feng Wuchen acuh tak acuh. Berdengung. Kekuatan yang lebih mengerikan meledak dari tubuh Tian Tong. Lampu hijau menyilaukan, dan ruang dalam radius 10 ribu sang bergetar hebat. Gelombang udara yang mengerikan terus bergulir, menakutkan jiwa orang-orang. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Senjata abadi yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Akhirnya menggunakan kekuatan penuhmu. Sudut mulut Feng Wuchen melengkung membentuk senyuman. Di saat yang sama, matanya juga menjadi agak serius. Kekuatan Tian Tong merangsang niat bertarung Feng Wuchen yang intens. Tian Tong meledak dengan kekuatan penuh. Feng Wuchen tidak hanya tidak takut, dia bahkan meningkatkan kecepatannya. Menyapu tatapan tajam ke arah Feng Wuchen, Tian Tong menyapu dengan pedangnya. Gerakannya cepat dan tidak terkendali, tanpa kecerobohan. Itu membawa kekuatan yang menakutkan. Desir. Berdengung. Pedangki hijau yang menakutkan ditembakkan. Itu sangat kejam dan memiliki aura menyapu bersih ribuan tentara. Melihat situasinya, Feng Wuchen segera menghentikan sosoknya. Memegang pedang dewa naga erat-erat dengan kedua tangannya, dia menebas dari atas ke bawah dengan paksa memotong pedangki. Ledakan. Berdengung. Tabrakan dahsyat itu mengguncang langit dan bumi. Riak energi bergulir dengan liar tanpa hambatan, menyebar ke segala arah seperti tsunami. Pedangki yang menakutkan mendorong Feng Wuchen mundur sepenuhnya. Feng Wuchen mengertakkan giginya erat-erat. Kedua kakinya bergesekan dengan kekosongan, tetapi juga sulit untuk menahan pedangki yang kejam. Sungguh tidak sederhana, Feng Wuchen diam-diam terkejut. Tian Tong yang meledak dengan kekuatan penuh, kekuatan-kekuatannya membuat Feng Wuchen merasa khawatir. Huh, Tian Tong mendengus dingin dan mengayunkan pedang abadi itu lagi. Tiga pedang hijauki yang menakutkan ditembakkan lagi. Merusak, Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Pedang Dewa Naga segera menghancurkan pedangki. Setelah menghancurkan pedangki pertama, sayap hitam itu bergetar hebat. Feng Wuchen menyerbu dengan kecepatan tinggi. Sosoknya bergoyang, menghindari tiga pedangki yang menakutkan. Dalam sekejap mata, dia mendekati Tian Tong dan menikamnya dengan keras. Tidak baik, klon, sebuah pedang menembus dada Tian Tong. Wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Hanya ketika serangan itu mendarat, Feng Wuchen menemukan bahwa itu adalah tiruan Tian Tong. Desir. Tepat pada saat ini, sosok Tian Tong tiba-tiba muncul dan muncul di sisi kiri Feng Wuchen. Apalagi dia sudah dalam posisi menyerang. Segera, sebuah pedang terhunus, serangannya kejam dan cepat. Sudah terlambat. Feng Wuchen sangat khawatir. Ledakan. Uh huar. Serangan jarak nol, Feng Wuchen sudah tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu mengguncang Feng Wuchen hingga dia muntah darah. Sosoknya terbang keluar. Ceroboh. Feng Wuchen berkata dengan sedih. Luka mengejutkan tertinggal di lengan kirinya. Darah segar telah mewarnai seluruh lengannya menjadi merah, menetes ke sepanjang jari-jarinya. Bayangan angin. Lakukan gerakan pedang terakhirku. Entah kamu mati atau aku mati. Tian Tong berteriak dengan marah, mendorong seluruh kekuatan di tubuhnya dengan gila-gilaan, auranya mengepul. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, baik. Entah kamu mati atau kamu mati. Gerakan ketiga keterampilan pedang Asura. Melahap langit dan bumi. Setelah melukai Feng Wuchen, Tian Tong segera menggunakan keterampilan pedangnya dan menyerang dengan ganas. Desir. Dengeng dengungan. Sinar pedang hijau besar ditembakkan, dan kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dibandingkan dengan sinar pedang sebelumnya, sinar pedang ini mendapat dukungan artefak abadi. Tidak diragukan lagi, itu lebih menakutkan, memberikan perasaan bahwa itu bisa menghancurkan langit dan bumi. Serangan habis-habisan, Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan ilahi jalur surga disuntikkan ke dalam pedang Dewa Naga. Pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dipenuhi aura pedang yang mendominasi. Keterampilan pedang pembunuh abadi yang tak tertandingi. Pembunuhan Tuhan. Serangan habis-habisan Tian Tong, Feng Wuchen secara alami menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan keterampilan pedang terkuatnya. Desir. Dengeng dengungan. Sinar pedang emas besar menerobos kehampaan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Feng Wuchen menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Aura keterampilan pedang Win Sado sangat tidak biasa. Aura yang menggetarkan jiwa ini benar-benar di luar jangkauan seni abadi. Mungkinkah itu seni dewa? Merasakan aura keterampilan pedang Feng Wuchen yang menakutkan, Tian Tong sangat ketakutan. Feng Wuchen belum menerobos ke alam dewa surga, tapi dia mengandalkan keterampilan pedang ini untuk melukai Tian Tong. Ini menunjukkan betapa menakutkannya skill pedang itu. Gemuruh. Engah kepulan. Dalam sekejap mata, dua sinar pedang penghancur menembus kehampaan dan bertabrakan dengan keras. Ledakannya menghancurkan bumi, dan riak energi destruktif menyebabkan keduanya memuntahkan darah. Mereka terluka parah dalam sekejap mata, dan ledakan mengerikan melanda keduanya. 1356. Bas, bas. Riak energi menutupi seluruh kehampaan. Semua kekuatan dan penggarap di area tersebut dikejutkan oleh kekuatan destruktif ini. Pertarungan sengit Feng Wuchen dan Tian Tong telah menyiagakan semua kekuatan dan pembudidaya di dekatnya. Hanya ahli alam dewa surgawi yang berani datang dan menonton. Namun mereka juga mengawasi dari jauh dan tidak berani mendekat. Desir. Desir. Tak lama kemudian, dua sosok terbang keluar dari riak energi. Itu adalah Feng Wuchen dan Tian Tong. Keduanya terluka parah. Wajah mereka pucat dan berlumuran darah. Pertarungan hidup dan mati sangat sengit. Keduanya memberikan segalanya. Dia benar-benar sangat kuat. Jika bukan karena pagoda sembilan kosmos yang meningkatkan kecakapan bertarungnya sebanyak tiga kali lipat, aku tidak akan bisa menandinginya sama sekali dengan kekuatanku yang baru saja menerobos ke alam dewa surgawi. Putra Kaisar Roh benar-benar hebat. Tidak sederhana. Dia lawan yang kejam. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Lukanya sangat serius. Bahkan dengan tubuh fisik dan baju besi Feng Wuchen yang super kuat, dia tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari tabrakan habis-habisan ini. Melihat Tian Tong lagi, dia juga terluka parah. Wajahnya sepucat kertas, dan auranya sangat lemah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Pertarungan sengit antara hidup dan mati telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan Suci Asura. Pada saat ini, dia bisa dikatakan sebagai anak panah di akhir penerbangannya. Feng Wuchen juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan surgawi-dao surgawi. Dia setara dengan Tian Tong. Bisa dikatakan keduanya terluka parah. Secara keseluruhan, situasi Feng Wuchen lebih optimis. Bagaimanapun, Feng Wuchen memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Cedera Tian Tong lebih serius. Tian Tong, luka kita berdua sangat serius. Kekuatan Suci kita juga hampir habis. Mengapa kita tidak bertarung di lain hari? Feng Wuchen menyarankan. Tian Tong menatap Feng Wuchen dengan tajam. Dia dengan paksa menekan aliran darah di tubuhnya dan berkata dengan keras, aku harus membunuhmu hari ini. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Dengan lukamu, mustahil membunuhku. Bang! Tian Tong tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan suara keras, dia menahan luka-lukanya dan menyerang Feng Wuchen. Aku akan menemanimu sampai akhir. Feng Wuchen menyerang tanpa ragu-ragu. Kekuatan keduanya setara. Feng Wuchen tidak takut. Ding-ding-ding. Keduanya bertarung hingga titik darah penghabisan dengan luka serius. Entah itu kekuatan atau kecepatan, seolah-olah mereka berada dalam gerakan lambat. Tapi tabrakannya tetap kuat. Tian Tong. Tuan, aktifkan kekuatan waktu. Long Senjian buru-buru mengirimkannya. Itulah yang aku pikirkan. Feng Wuchen berkata secara telepati, mengaktifkan kekuatan waktu. Aura ini adalah, merasakan sesuatu, wajah pucat Tian Tong berubah drastis, dan dia hendak mundur. Sayangnya, dengan tubuhnya yang terluka parah, kecepatan reaksinya terlalu lambat, dan dia tidak mampu menghindari kekuatan waktu. Dalam sekejap mata, kekuatan waktu menyelimuti mata surgawi dan memperlambatnya puluhan kali lipat. Seolah-olah ia tidak bisa bergerak sama sekali. Adalah, T. Aku memberimu kesempatan tapi kamu tidak menginginkannya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Feng Wuchen mencibir. Dia mengeluarkan ramuan reinkarnasi roh darah dan ramuan pemulihan Yin Yang. Pada saat yang sama, dia menikam Tian Tong dengan pedang Dewa Naga. Karena dia adalah putra kaisar roh, dia adalah musuh. Feng Wuchen tidak mau menunjukkan belas kasihan. Win Shadow, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kamu masih ingin membunuh. Tepat ketika pedang Dewa Naga Feng Wuchen berjarak setengah meter dari Tian Tong, sebuah suara dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh datang. Siapa ini? Feng Wuchen berteriak. Dia terkejut. Bahkan dengan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang kuat, dia tidak mendeteksi kehadiran orang ini. Suara dingin itu tidak jelas. Feng Wuchen tidak dapat menentukan dengan tepat lokasi orang ini. Desir. Detik berikutnya, ledakan sonic yang kuat terdengar, dan sambaran petir menyambar seperti sambaran petir di malam yang gelap. Itu megah dan memiliki aura yang menakutkan. Menguasai, hati-hati terhadap serangan diam-diam, kata pagoda semesta. Dewa surgawi tingkat menengah. Wajah Feng Wuchen berubah lagi. Dia menoleh dan berpikir, orang ini juga bisa menyembunyikan auranya. Feng Wuchen melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan waktu tersapu saat dia mundur. Huff. Bisakah kamu menjebaku? Orang itu mendengus. Kekuatan waktu hanya menjebaknya selama beberapa detik sebelum dibubarkan secara paksa oleh kekuatan yang menakutkan. Seni ilahi generasi. Feng Wuchen, yang sedang mundur, menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak. Saat dia berteriak, luka dan kekuatan Feng Wuchen pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Apa? Merasakan luka dan kekuatan Feng Wuchen pulih dengan cepat, orang itu terkejut. Dia tidak menyangka Feng Wuchen memiliki keterampilan yang begitu menakutkan. Ledakan. Orang itu meningkatkan kecepatannya dan menyerang Feng Wuchen. Dia harus membunuh Feng Wuchen sebelum pulih. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan. Feng Wuchen dapat melukai Tian Tong secara serius. Kekuatannya membuatnya waspada. Jika bukan karena cedera serius Feng Wuchen, dia tidak akan berani mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Bayangan angin. Pergi ke neraka. Orang itu berteriak dengan marah dan memperpendek jarak antara dia dan Feng Wuchen. Berengsek. Feng Wuchen sangat cemas. Dalam beberapa tarikan napas, orang itu telah menyusul Feng Wuchen. Dia langsung membanting telapak tangannya. Perisai kekuatan ilahi. Feng Wuchen berteriak. Kekuatan yang pulih didorong secara paksa oleh Feng Wuchen, dan segera memadatkan perisai energi. Ledakan. Kaca. Engah. Orang itu membantingkan telapak tangannya ke perisai. Dengan ledakan keras, perisai energinya hancur seketika. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Feng Wuchen hingga dia muntah darah. Sosoknya terbang seperti bola meriam. Luka yang baru pulih kembali memburuk. Adegan itu bisa dibilang sangat mendebarkan. Feng Wuchen diam-diam bersuka cita karena dia baru saja menelan pil obat. Seni dewa generasi masih berlaku. Cedera dan kekuatannya masih pulih dengan cepat. Meminjam kekuatan menakutkan pria itu, Feng Wuchen dengan cepat mundur, berjuang untuk mendapatkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Ledakan. Pria itu menginjak kehampaan dan mengejar dengan gila-gilaan, tidak memberi Feng Wuchen sedikitpun kesempatan untuk mengatur nafas. Menatap pria itu dengan tatapan galak, aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar. Ketika kekuatannya pulih sampai batas tertentu, Feng Wuchen mendesak kekuatan waktu dan menghadapi serangan itu dengan ganas. Tidak baik, kekuatannya telah pulih. Ekspresi pria itu berubah drastis. Dia menghentikan sosoknya dengan ngeri dan ingin berbalik dan melarikan diri. Bisakah kamu lari? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suara sedingin esnya sepertinya datang dari neraka. Mengirimkan transmisi instan, Feng Wuchen melintas dan muncul di depan pria itu. Kekuatan waktu yang menakutkan menyapu dan menjebak pria itu sekaligus. Ini sudah berakhir. Hati pria itu benar-benar putus asa. Dia sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Ledakan. Engah. Feng Wuchen meninju dada pria itu. Dengan ledakan keras, kekuatan yang mendominasi mengguncang pria itu hingga dia muntah darah. Saat kekuatan waktu menghilang, pria itu terbang keluar. Mengirimkan transmisi instan lagi, Feng Wuchen melancarkan serangan sengit. Boom-boom-boom. Kepulan-kepulan-kepulan. Lebih dari selusin pukulan membombardir pria itu, melukai dia dengan parah. Feng Wuchen mencengkeram leher pria itu dan bertanya dengan dingin, Bicaralah, siapa yang mengirimu? 1357 Siapa yang mengirimu ke sini untuk membunuhku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin tanpa emosi manusia. Aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan yang begitu menakutkan. Itu dapat secara instan menyembuhkan Anda dari cedera serius dan bahkan memulihkan kekuatan suci Anda. Pria itu berkata dengan ketakutan. Dia sepertinya tahu nasibnya dan tidak repot-repot menjawab Feng Wuchen. Setelah jeda, pria itu bertanya, mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan mengerikan seperti itu untuk menghadapi Tiantong? Menurut pria itu, jika Feng Wuchen menggunakan kekuatan waktu setelah menerobos ke alam dewa surga, Tiantong akan dibunuh oleh Feng Wuchen. Tiantong adalah lawan yang patut saya hormati, tetapi Anda tidak, kata Feng Wuchen dingin. Jawab pertanyaanku, siapa yang mengirimu untuk membunuhku? Feng Wuchen bertanya lagi, dia masih tanpa ekspresi dan dingin. Pergelangan tangan yang mencengkeram leher pria itu tiba-tiba menegang. Aura pembunuh yang mengerikan membuat pria itu ketakutan. Aku akan bicara, itu, itu adalah Kaisar Langit Shuro. Jawab pria itu ketakutan. Kaisar Langit Shuro, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, kamu sebenarnya mengirim seseorang dari wilayah surga untuk menyergapku. Kaisar Langit Shura, kamu sangat berhati-hati. Kaka. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen mengencangkan pergelangan tangannya dan mematahkan leher pria itu. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan roh primordial pria itu dan tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Salah satu dari delapan Kaisar Surgawi sudah mati. Aku akan menangani tujuh sisanya secara perlahan. Feng Wuchen berkata dengan keras dan mengepalkan tinjunya. Feng Wuchen memandang Tian Tong yang terluka parah dan berkata, Tian Tong, kamu adalah lawan yang baik. Sayangnya, kita tidak berada di pihak yang sama. Tidak salah kalah darimu. Aku tidak bisa membalaskan dendam ayahku karena aku tidak cukup kuat. Bunuh aku jika kamu mau. Tian Tong berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Melihat Feng Wuchen menggunakan seni ilahi generasi dan memulihkan luka serta kekuatannya dengan kecepatan yang mengerikan, Tian Tong tahu dia telah kalah. Desir. Feng Wuchen berteleportasi dan meletakkan pedang dewa naga di bahu Tian Tong. Ini semua berkatmu aku bisa menerobos ke alam dewa surgawi. Sebelum aku membunuhmu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Feng Wuchen berterima kasih pada Tian Tong. Begitu dia selesai berbicara, pedang dewa naga tanpa ampun menebas leher Tian Tong. Tian Tong tidak menolak sama sekali. Garis darah muncul di lehernya. Namun, yang aneh adalah lukanya hanya dangkal, namun tubuh Tian Tong justru bergeser dalam sekejap. Aku tahu kamu akan ikut campur. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Gu Xing Feng, tunjukkan dirimu. Gu Xing Feng. Tian Tong membuka matanya. Tuan muda, kamu belum membalaskan dendam ayahmu. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk bertemu dengannya? Suara Gu Xing Feng terdengar saat dia muncul. Tian Tong mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak berkata apa-apa. Gu Xing Feng meraih udara dan menyedot Tian Tong yang terluka parah. Kemudian, dia memberi Tian Tong pil penyembuhan. Feng Wuchen jelas sudah merasakan keberadaan Gu Xing Feng sejak lama. Membunuh Tian Tong hanya untuk memancingnya keluar. Tian Tong adalah tuan muda dari Istana Ilahi Raja Roh. Feng Wuchen tidak menyangka akan mudah membunuhnya. Win Sado, aku tidak menyangka kamu bisa menerobos ke alam dewa surgawi begitu cepat. Kamu bahkan memiliki seni pemulihan abadi yang begitu kuat. Aku benar-benar meremehkanmu, kata Gu Xing Feng dingin. Bukankah kamu selalu meremehkanku? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suara mendesing. Bas dengungan. Gu Xing Feng melambaikan tangannya, dan tebasan energi yang menakutkan mengalir ke arah Feng Wuchen. Itu sangat megah. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu bergetar dan runtuh. Feng Wuchen tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya secara langsung. Dia dengan cepat menghindar, dan Gu Xing Feng sudah mundur bersama Tian Tong. Boom-boom-boom. Bas dengungan. Puncak gunung di kejauhan langsung meledak menjadi bubuk. Ledakan itu memekahkan telinga. Riak energi yang mengerikan menyapu seperti badai. Win Sado, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Lain kali, aku sendiri yang akan mengambil kepalamu. Suara dingin Gu Xing Feng datang dari kehampaan. Gu Xing Feng. Mata Feng Wuchen bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Gu Xing Feng adalah dewa surgawi tahap akhir. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan Tian Tong. Namun, Feng Wuchen telah menerobos ke alam dewa surgawi. Selama dia menerobos ke alam dewa surgawi tingkat menengah, Gu Xing Feng tidak akan menjadi ancaman bagi Feng Wuchen. Lain kali kita bertemu, aku akan mengubahmu menjadi abu. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Kemudian, dia terbang kembali ke istana dewa naga. Mengapa saudara Feng belum kembali? Ling Xiao Xiao khawatir. Hairless sudah pergi menemuinya. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Long Tianzan menghibur. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sangat khawatir. Mereka sudah lama tidak bertemu Feng Wuchen. Mereka semua khawatir terjadi sesuatu pada Feng Wuchen. Guru selamat dan sehat. Dia telah berhasil menerobos ke alam dewa surgawi. Tidak perlu khawatir. Dia akan segera kembali ke istana dewa naga. Suara Hairless terdengar di alun-alun. Saudara Feng telah menerobos ke alam dewa surgawi. Ling Xiao Xiao terkejut dan senang. Dia akhirnya merasa lega. Sepertinya dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Dia berhasil tebak kera iblis bermata tiga. Kera iblis bermata tiga menebak dengan benar. Namun, itu terlalu berbahaya. Saya ingin bergerak, tetapi saya secara tidak sengaja merasakan energi yang keluar dari tubuh guru. Baru pada saat itulah saya tahu bahwa guru telah menerobos ke alam dewa surgawi. Suara tak berperasaan terdengar. Desir. Tak lama kemudian, terjadi ledakan keras. Sosok Feng Wuchen muncul di langit jauh. Saudara Feng. Ling Xiao Xiao berteriak gembira saat dia melihat Feng Wuchen. Xiao Xiao. Feng Wuchen mengungkapkan senyuman cerah. Bocah ini rela mengorbankan nyawanya demi menerobos ke alam dewa surgawi, harimau pemakan surga menggelengkan kepalanya. Ling Muyun mengelus janggutnya dan tersenyum, semakin dekat Anda dengan tepi hidup dan mati, semakin Anda dapat merangsang potensi Anda dan menembus batas Anda. Mungkin itu masalahnya, tapi ini terlalu berisiko, kata Long Tian San. Segera, Feng Wuchen turun ke alun-alun istana Dewa Naga. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Ling Xiao Xiao bertanya dengan prihatin. Wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia dan manis. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya baik-baik saja. Selamat telah menerobos ke alam dewa surgawi, guru. Begitu Feng Wuchen mendarat, suara hormat delapan belas kaisar surgawi bergema di seluruh gunung kekosongan surgawi. Delapan belas sosok muncul di alun-alun dalam sekejap dan berlutut dengan satu kaki. Bagaimana kamu tahu aku menerobos ke alam dewa surgawi? Feng Wuchen terkejut. Saudara Feng, saya melihat kamu belum kembali begitu lama, jadi saya meminta saudara Hairless untuk segera datang, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Aku mengerti, pantas saja Gu Xing Feng tidak berani bergerak. Sepertinya dia memperhatikan Hairless. Feng Wuchen mengangguk. Dia memandang Hairless dan berkata sambil tersenyum, kamu menyembunyikan auramu dengan sangat baik. Bahkan aku tidak menyadari keberadaanmu. Tuan, alam dewa surgawi Anda belum stabil. Stabilkan basis kultivasi Anda dengan cepat. Hanya dengan begitu Anda dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari alam dewa surgawi, kata Hairless dengan hormat. Feng Wuchen mengangguk dan berkata, itu bagus juga. Meskipun saya menerobos ke alam dewa surgawi dalam pertempuran dengan Tian Tong, saya masih merasa kekuatan saya kurang. 1358. Tuan, ada satu hal lagi, kata Hairless dengan hormat. Seseorang telah mengambil peran sebagai Kaisar Roh. Pakar kuil surgawi, Suan Ao, adalah Kaisar Langit Ketiga. Mengirim Kaisar Langit Ketiga sebagai Kaisar Roh. Feng Wuchen sedikit terkejut. Yang mulia mungkin khawatir kita akan menghancurkan kuil Kaisar Roh dan mengambil alih wilayah roh, kata Kaisar Langit dengan hormat. Feng Wuchen mencibir. Hanya masalah waktu sebelum kita mengambil kendali wilayah roh. Istana Dewa Bulan akan menjadi yang pertama. Kita akan menyingkirkan antek-antek kuil Kaisar Roh dan kemudian menghancurkan kuil Kaisar Roh. Tuan, kapan kita akan melakukannya? Tanya seorang Kaisar Langit. Menghancurkan Istana Dewa Bulan itu mudah. Bahkan kuil Kaisar Roh pun tidak akan menjadi masalah, kata Kaisar Langit yang lain dengan nada mendominasi. Saat aku menerobos ke alam dewa surgawi tingkat menengah, aku akan membunuh Kiyu Kingshan dengan tanganku sendiri. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Wilayah Sura, Kuil Sura. Seorang ahli alam dewa surgawi muncul dan berlutut dengan hormat. Melapor kepada Kaisar Surgawi Sura, Li Su telah meninggal. Winsado telah menerobos ke alam dewa surgawi. Tuan Muda Tiantong juga dikalahkan olehnya. Menembus ke alam dewa surgawi. Wajah Kaisar Surgawi Sura menjadi gelap. Pertumbuhan anak ini terlalu mengerikan. Dia baru saja menerobos ke alam Raja Surgawi tahap akhir belum lama ini, dan sekarang dia telah menerobos ke alam dewa surgawi. Tuan Muda Tiantong bisa saja membunuh Winsado, tetapi pada saat kritis, Winsado yang terluka para berhasil menerobos, kata orang itu dengan hormat. Bahkan dia tidak percaya. Apakah serangan diam-diam itu gagal? Kaisar Surgawi Sura mengerutkan kening. Ini bukan kegagalan. Situasinya istimewa. Li Su terjebak oleh kekuatan kuno Winsado dan tidak bisa bergerak. Tidak, harus dikatakan bahwa gerakannya sangat lambat. Kemudian, Winsado membunuhnya, kata-kata orang itu dengan hormat. Kekuatan kuno. Lambat. Kaisar Surgawi Sura mengerutkan kening. Orang itu menggelengkan kepalanya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kekuatan ini sangat aneh. Aku tidak tahu apa itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini benar-benar berbeda dari kekuatan suci. Jika dia menggunakan kekuatan aneh ini dalam pertarungan dengan Yang Tuan Tiantong, Tuan Muda Tiantong bahkan tidak punya kesempatan. Kekuatan macam apa yang bisa menjebak lawanku? Kaisar Langit Asura sangat bingung. Setelah jeda, orang itu melanjutkan. Kemudian, Gu Xing Feng lah yang menyelamatkan Tuan Muda Tiantong. Dalam kegelapan, ada juga pemimpin dari delapan belas Kaisar Langit, Hairless. Bawahan ini tidak berani bertindak gegabuh. Wajah Kaisar Langit Asura menjadi gelap. Ia berkata dengan dingin, Bayangan angin ini benar-benar tangguh. Aku sudah menyerangnya beberapa kali namun aku masih belum bisa membunuhnya. Kaisar Langit Asura, jika kamu ingin membunuh Winsado, Dewa Langit Pertengahan mungkin tidak dapat melakukannya. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan dia memiliki banyak artefak dewa yang mendukungnya. Jika kamu tidak mengirimkan Dewa Langit yang terlambat, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghadapinya. Kata orang itu. Mata Kaisar Langit Sura bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan keras, Saya tidak bisa gagal dalam misi yang diberikan oleh Yang Mulia kepada saya. Hantu menangis. Anda pergi dan berurusan dengan Winsado. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, selama Anda dapat mengembalikan kepala Winsado. Perintah Kaisar Langit Asura. Ia, Kaisar Langit, Suara Hormat Goswip datang dari Aula. Lisu sudah memperingatkan musuh. Tunggu beberapa hari lagi sebelum kamu bergerak. Kamu tidak boleh gagal lagi, kata Kaisar Langit Sura. Jangan khawatir, Kaisar Langit Sura. Suara Hormat Goswip terdengar. Dewa Surgawi terkuat di Kuil Asura. Dengan dia, tidak akan ada masalah. Jika itu adalah serangan diam-diam, bahkan Hairless pun tidak akan bisa menyelamatkan Winsado. Orang itu berpikir dalam hati. Kuil Naga. Di langit di atas gunung kekosongan Surgawi, sosok cantik muncul dalam sekejap. Itu adalah Ming Yue. Mata indah Ming Yue menatap Alun-Alun dan Ling Xiao-Xiao yang sedang berjalan menuju Aula. Apakah dia tunangan Winsado? Dia sangat cantik. Ming Yue bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit kesedihan di matanya yang indah. Siapapun dapat melihat bahwa ekspresi Ming Yue tidak bagus. Apa yang salah dengan saya? Mengapa saya sedih? Mengapa saya merasa sakit hati? Kenapa aku iri padanya? Kenapa pikiranku dipenuhi dia? Sakit hati seperti ini hanya terjadi ketika orang yang dicintai terbunuh. Itu tidak pernah muncul selama bertahun-tahun. Ming Yue berpikir dalam hati. Air mata jernih jatuh tanpa disadari. Mungkinkah aku sudah? Tidak. Aku seorang pembunuh. Tidak mungkin bagiku untuk memiliki perasaan. Tidak mungkin. Ming Yue menyangkalnya di dalam hatinya. Namun, melihat punggung Ling Xiao-Xiao, dia merasa semakin tidak nyaman dan sedih. Dia merasa akan kehilangan sesuatu. Hem. Ling Xiao-Xiao yang hendak memasuki istana mau tidak mau berbalik untuk melihat ke langit. Ling Xiao-Xiao tidak memperhatikan penampilan Ming Yue. Dia hanya memiliki perasaan yang sangat istimewa yang memberitahunya bahwa seseorang sedang mengawasinya. Merasakan tatapan Ling Xiao-Xiao, Ming Yue segera menyeka air matanya. Dia hanya menatap Ling Xiao-Xiao, lalu terbang dengan panik. Dia adalah Ling Xiao-Xiao sangat bingung. Dia tidak mengenal Ming Yue dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat Ming Yue terbang menjauh, Ling Xiao-Xiao sedikit mengernyit. Dia berpikir dalam hati, dia menangis. Matanya sangat sedih. Apakah karena saudara Feng? Intuisi wanitanya memberitahu Ling Xiao-Xiao bahwa Ming Yue menangis si Feng Wu Chen. Xiao-Xiao, ada apa? Ling Xuan bertanya. Tidak ada apa-apa. Ling Xiao-Xiao menggelengkan kepalanya dan kemudian memasuki aulah utama. Ling Xiao-Xiao bingung. Siapa dia? Mengapa saya belum pernah mendengar saudara Feng menyebut dia? Mungkinkah itu saudara Feng dan dia? Di depan sebuah danau di hutan pegunungan, Ming Yue diam-diam menangis. Air matanya terus berjatuhan seperti bidadari yang terluka. Itu membuat hati seseorang sakit. Mengapa semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa sedih. Saya tidak ingin memikirkannya. Jangan pikirkan itu. Jangan menyiksaku lagi. Ming Yue terisak kesakitan sambil memegangi kepalanya dan menggelengkannya. Semakin Ming Yue tidak mau memikirkannya, semakin banyak gambaran Feng Wu Chen muncul di benaknya. Perasaan kuat itu membuatnya merasa sangat sakit. Siapa yang mengira bahwa pembunuh emas Sky Shadow Pavilion, Ming Yue, yang telah membunuh banyak orang, akan memiliki sisi lemah seperti itu. Pavilion Ling Long Si Chen muncul dalam sekejap dan berkata dengan hormat di luar, Master Pavilion. Apakah kamu sudah menyelidikinya dengan jelas? Suara acu-ta-acu dan Yuzi terdengar dari pavilion. Si Chen berkata dengan hormat, ini telah diselidiki dengan jelas. Seperti yang dikatakan Tuan Gui Gu, bawahan ini telah menyelidiki di rumah abadi Guru Surgawi, Persekutuan Pemurni, dan Persekutuan Master Prasasti. Winsado memang berada di alam tingkat ilahi, dan memiliki kemampuan untuk membuat artefak dengan pikiran, pola dengan pikiran, dan pil dengan pikiran. Suara mendesing. Di pavilion, dan Yuzi berubah menjadi serangkaian bayangan dan keluar. Sepertinya kakak muda tidak berbohong padaku. Dan Yuzi berkata sambil tersenyum bahagia, kemampuan membuat pil dengan pikiran, Pak Tua harus mendapatkannya. Semua kekuatan di alam roh mengetahui bahwa Winsado adalah pemurni tingkat ilahi dan memanggilnya Tuan Feng. Si Chen berkata lagi, tidak berlebihan jika memanggilnya Tuan Feng. Dan Yuzi berkata sambil tersenyum tipis. Dia memandang Si Chen dan bertanya, di mana Winsado sekarang? Di Istana Dewa Naga Gunung Kekosongan Surgawi, ada 18 Kaisar Surgawi yang mengawasinya. Si Chen menjawab dengan hormat. Dan Yuzi berkata dengan nada menghina, hanya 18 Kaisar Langit, orang tua tidak menaruh perhatian pada mereka. Yang terkuat dari 18 Kaisar Surgawi adalah Kaisar Surgawi tingkat ke-6 yang tak berperasaan. Dengan budidaya Kaisar Surgawi tingkat 8 dan Yuzi, bahkan Long Kinghun mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. 1359 Kuil Sage Tuan Guigou, Suetu muncul di Aula Utama dan membungku hormat. Tuan Guigou, yang sedang dalam penyembuhan di Aula Utama, perlahan membuka matanya dan bertanya, ada apa? Dan Yuzi telah berangkat ke alam roh. Suetu berkata dengan hormat. Mendengar ini, wajah lama Tuan Guigou menjadi suram. Dia berkata dengan dingin, Huff, kakak senior, kakak senior, bukankah menurut Anda Pak Tua mengetahui karakter Anda? Pak Tua sudah lama menduga bahwa Anda akan bertindak terlebih dahulu dan ingin meminum pil pembentuk eliksir dengan pikiran untuk diri Anda sendiri. Pak Tua tidak akan setuju. Dan Yuzi mungkin tidak bisa menghadapi Winsado, Tuan Guigou tidak perlu khawatir. Suetu berkata dengan hormat. Pak Tua tidak khawatir, tapi benci, benci dan Yuzi karena terlalu serakah. Jika bukan karena berurusan dengan Winsado dan mendapatkan pil pembentuk eliksir dengan pikiran, mengapa Pak Tua meminta bantuannya? Tuan Guigou berkata dengan dingin. Bagaimana dengan bayangan angin? Tuan Guigou bertanya. Suetu berkata dengan hormat, masalah ini berada di bawah kendali kaisar langit Syuro. Agar tidak membuat para Dewa Naga khawatir, aku tidak berani gegabu memantau Winsado kalau-kalau Dewa Naga menyadarinya. Tuan Guigou mengangguk sedikit dan kemudian berkata, Pak Tua, pergilah ke kuil Dewa Naga dan lihat bagaimana Tua itu akan menghadapi Winsado. Begitu dia selesai berbicara, sosok Tuan Guigou menghilang tanpa suara, menunjukkan kultifasinya yang menakutkan. Dengan kultifasi Tuan Guigou yang menakutkan, dia bisa tiba di alam roh dalam sekejap. Tidak diperlukan formasi teleportasi sama sekali. Saat ini, Dan Yuzi telah tiba di kuil Dewa Naga. Apakah ini kuil Dewa Naga? Dan Yuzi hanya melihat sekilas ke kuil Dewa Naga yang megah dan berkata, saya tidak menyangka kuil megah seperti itu akan lebih sepi daripada Pavilion Linglong. Bagaimanapun, Pavilion Linglong memiliki beberapa murid. Tamu yang langka, bukankah ini senior dan hun yang terkenal? Kemunculan Dan Yuzi segera membuat khawatir 18 Kaisar Langit. Hairless adalah orang pertama yang muncul di alun-alun. 18 Kaisar Langit. Dan Yuzi perlahan turun, memandangi 18 Kaisar Langit dan berpura-pura terkejut, kuil Dewa Naga memiliki 18 Kaisar Langit, sepertinya itu tidak sederhana. Kaka Hairless, apa yang dilakukan mahluk tua ini di Istana Dewa Naga? Dia adalah kakak laki-laki Tuan Gui Gu, saya khawatir dia tidak datang dengan niat baik. Seseorang bertanya dengan suara rendah. Dan Yuzi tinggal di Pavilion Indah sepanjang tahun dan jarang keluar. Mungkinkah dia ada di sini untuk guru? Kaisar Langit lainnya menebak dengan suara rendah. Identitas Dan Yuzi tidak sederhana. Jangan menebak-nebak, jangan sampai kamu menimbulkan masalah bagi guru, kata Hairless dengan suara rendah. Yang lainnya menutup mulut. Tolong, roh pil senior. Hairless dengan sopan menyambutnya. Dan Yuzi tidak berdiri pada upacara. Dia mengangguk sedikit dan berjalan menuju Aola Utama. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao semuanya sedang berkultivasi di Pagoda Sembilan Kosmos, jadi mereka tidak tahu bahwa ada tamu yang menakutkan telah datang ke Kuil Dewa Naga. Tuan, seorang tamu terhormat telah tiba di Istana Dewa Naga. Dia adalah seorang lelaki tua. Dilihat dari cara Hairless memanggilnya, sepertinya dia memiliki latar belakang yang kuat. Long Senjian segera memberitahu Feng Wuchen. Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya. Dua meridian yang menakutkan ditembakkan. Feng Wuchen bertanya, siapa itu? Hairless memanggilnya Pil Spirit dan sekarang sedang menghiburnya. Kata Pagoda Semesta. Pil roh. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, tetapi Feng Wuchen menduga bahwa orang ini adalah seorang alkemis yang kuat. Kalau tidak, mengapa dia menyebut dirinya Pil Spirit? Di Aola Utama, Hairless dengan sopan bertanya, Senior Pil Spirit, silakan duduk. Bolehkah saya tahu mengapa Senior Pil Spirit datang ke kuil Dewa Naga? Dan Yuzi tidak bertele-tele. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saya mendengar bahwa ketua kuil-kuil Dewa Naga, Winsado, adalah seorang alkemis pangkat ilahi. Tidak banyak alkemis pangkat ilahi di alam surgawi. Winsado telah naik ke pangkat ilahi di usia yang begitu muda. Patua ini sangat penasaran, jadi dia datang berkunjung. Jadi begitu, Hairless menganggup dan tersenyum, tetapi Roh Pil Senior datang pada saat yang buruk. Kepala kuil baru saja mengasingkan diri. Pengasingan, dan Yuzi sedikit mengernyit, sepertinya ini bukan waktunya. Tak berperasaan, siapa Senior pangkat ilahi ini. Suara Feng Wuchen terdengar. Peringkat ilahi. Hati Hairless tiba-tiba bergetar, namun dia tetap tenang dan mengirimkan transmisi suara. Dia adalah seorang alkemis dari alam surga, kakak laki-laki Tuan Gui Gu, Master Pavilion Linglong dari Alam Dewa Abadi dan Yuzi, Kaisar Surgawil Lapisan Kedelapan. Orang ini sangat hebat, menakutkan, bahkan orang Empyrean harus mewaspadai dia. Tuan, dia ada di sini untukmu. Oh, kakak Senior Tuan Gui Gu. Latar belakang yang begitu besar. Feng Wuchen kaget. Dia mencibir dalam hatinya, sepertinya dia ada di sini untuk Pilsterudot, kan? Senior Pil Spirit telah datang, bahkan jika dia dalam pengasingan, dia harus keluar. Setelah keterkejutan itu, tawa samar Feng Wuchen terdengar di Aula Utama. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen masuk ke Aula Utama. Salam, Guru Kuil, delapan belas Kaisar Surgawi dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Adik kecil, kamu pastilah Raja Bayangan Angin Feng yang terkenal di Alam Roh, kan? Dan Yuzi memandang Feng Wuchen dengan gembira. Dia tidak menyangka Feng Wuchen akan muncul sendiri. Anak baik, bisa bersembunyi dengan baik, bahkan dengan pangkat ilahi orang tua, saya tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Dia memang tidak sederhana, dan Yuzi diam-diam berseru. Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah, menilai dan Yuzi, dan berkata sambil tersenyum tipis, senior terlalu serius, Tuan Feng tidak berani. Tak berperasaan, bagaimana kamu memperlakukan tamu-tamumu yang terhormat. Bahkan secangkir teh pun tidak. Skandal yang luar biasa, Feng Wuchen berpura-pura memarahinya, dan mengedipkan mata pada Hairless. Merasakan tatapan Feng Wuchen, Hairless buru-buru berkata, Teguran Feng Wuchen yang tiba-tiba menyebabkan delapan belas kaisar surgawi diam-diam menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. Segera, Hairless membawakan dua cangkir teh dan berkata dengan hormat, Tuan Kuil, Senior dan Hun, silakan minum teh. Feng Wuchen mengambil dua cangkir teh terlebih dahulu, menuangkan kekuatan jiwa ke dalam satu cangkir dan menyerahkannya kepada dan Yuzi. Anak baik, kamu ingin menguji kekuatan jiwa patua. Dan Yuzi diam-diam mencibir, dan mengambil cangkir itu tanpa ragu-ragu. Saat mereka bersentuhan, kekuatan jiwa Feng Wuchen dibubarkan dengan paksa. Kekuatan jiwanya tidak lemah, jauh lebih kuat dari milik Tuan Gui Gu. Feng Wuchen berpikir. Feng Wuchen dengan anggun menyesap tehnya, dan bertanya sambil tersenyum, Senior dan Hun, mengapa kamu tiba-tiba datang ke Kuil Dewanaga? Dan Yuzi mencicipi tehnya dengan sangat profesional, dan berkata sambil tersenyum tipis, orang tua datang untuk Tuan Kuil Feng. Oh, untuk saya. Feng Wuchen memandang dan Yuzi dengan heran, dan berkata sambil tersenyum, Senior dan Hun, kamu telah membuat junior ini merasa sedikit kewalahan. Orang tua mengatakan yang sebenarnya, kemampuan Master Kuil Feng untuk membentuk pil dengan pikiran telah menyebar jauh dan luas di alam roh dan alam abadi. Orang tua juga ingin melihat kemampuan seperti itu. Dan Yuzi langsung ke pokok persoalan. Pil dengan pikiran, Haha, Feng Wuchen tiba-tiba tertawa, dan dan Yuzi menjadi bingung. Tuan, apa yang kamu lakukan? Hairless dan yang lainnya juga sangat bingung, dan saling memandang. Mengapa Tuan Kuil Feng tertawa? Dan Yuzi bertanya dengan bingung. Di depan senior dan Hun, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu apapun tentang Pil dengan pikiran. Itu semua hanya ilusi. Saya tidak berani berbohong di depan dan Hun. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Pil hanya dengan berpikir. Wajah tua dan Yuzi langsung menegang, dan dia memandang Feng Wuchen dengan heran. 1360 Senior Pil Spirit, aku pernah mendengar ketenaranmu. Kamu berada di pangkat ilahi, dan aku hanya berada di pangkat surgawi abadi. Aku tidak akan berani berbohong. Feng Wuchen berkata dengan wajah serius. Tidak ada yang tahu bahwa dia berbohong. Sambil berbicara, Feng Wuchen mengedarkan kekuatan jiwanya dan berkata sambil tersenyum tipis, Lihat, aku hanya berada di tingkat abadi surgawi. Tidak mungkin bagiku untuk membuat Pil dengan pikiran. Aku hanya membacanya di buku-buku kuno. Itu adalah kemampuan yang legendaris. Belum lagi peringkat surgawi abadi, bahkan roh Pil senior tidak akan bisa memahaminya, kan? Mendengar ini, dan Yuzi mengerutkan kening dalam-dalam dan berpikir, kemampuan untuk membentuk Pil dengan pikiran memang merupakan sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang berada di tingkat ilahi. Dia juga berada di tingkat keabadian surgawi. Apakah anak nakal ini mengatakan yang sebenarnya? Dan Yuzi tidak tahu bahwa Feng Wuchen berbohong, jadi dia ragu. Memang benar hanya para penggara pangkat ilahi yang memiliki kesempatan untuk memahaminya, dan itu juga merupakan keberadaan yang legendaris. Dan Yuzi menganggup dan berkata, tetapi kemampuanmu untuk membentuk Pil dengan pikiran telah menyebar ke seluruh alam roh. Apakah semua orang telah tertipu olehmu? Anda tidak membodohi patua, bukan? Feng Wuchen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, 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 junior ini tidak akan berani membodohi roh Pil senior. Saya mengatakan yang sebenarnya. Roh Pil senior, pernahkah Anda melihat seseorang di pangkat surgawi abadi yang bisa membentuk Pil dengan pikiran? Belum, dan Yuzi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar belum pernah melihat atau bahkan mendengarnya. Kalau begitu, bukankah ini sudah berakhir? Saya tidak mengetahuinya sama sekali. Saya hanya rakus akan ketenaran dan kekayaan, jadi saya menggunakan beberapa trik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bahkan ketika dia berbohong, wajahnya tetap serius. Membodohi seluruh alam roh adalah satu hal, tetapi tidak mungkin membodohi saudara muda. Anak ini mungkin hanya membodohi patua. Dan Yuzi berpikir dalam hati. Dia sepertinya tidak mempercayai kata-kata Feng Wuchen. Memikirkan hal ini, dan Yuzi tersenyum tipis dan berkata, Tuan Balai Feng, mengapa Anda tidak mencobanya untuk patua? Lihat bagaimana kamu telah membodohi begitu banyak orang. Baiklah, tapi senior Pil Spirit, tolong jangan menertawakan junior ini. Feng Wuchen setuju tanpa ragu-ragu. Guru benar-benar tidak tahu cara membuat Pil dengan pikiran. Formasi Pil dengan pikiran, formasi alat dengan pikiran, mungkinkah semua ini palsu? Itu tidak benar. Jika itu palsu, apakah guru menyiapkan begitu banyak rune yang menakutkan sebelumnya? Itu tidak mungkin, kan? Melihat Feng Wuchen setuju dengan tegas, dan juga berbicara dengan sangat serius, 18 Kaisar Surgawi sebenarnya mulai curiga. Tingkat kebohongan Feng Wuchen cukup profesional. Ketika Hairless mendengarnya, dia mengira itu benar. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tungku Pil Abadi muncul dari udara tipis. Bang! Dengan berpikir, Crow Flame muncul. Dengan jentikan jarinya, Crow Flame memasuki kuali. Feng Wuchen kemudian menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam kuali. Api hitam, wajah lama dan Yuzi berubah, matanya hampir keluar dari rongganya saat dia bergumam dalam hati. Api macam apa ini? Itu benar-benar mengeluarkan udara dingin. Apakah patua itu salah melihat? Aura apinya seratus kali lebih menakutkan daripada sembilan motif api sejati. Crow Flame memancarkan aura yang sangat kejam, menyebabkan dan Yuzi menjadi sangat ketakutan. Nyala api yang mengerikan. Delapan belas kaisar surgawi juga ketakutan oleh aura menakutkan itu. Roh Pil Senior, aku akan menyempurnakan pil kelas surgawi abadi sekarang. Feng Wuchen tersenyum tipis dan mengeluarkan bahan-bahannya di depan dan Yuzi. Dengan menggunakan metode pemurnian yang paling umum, dia menempatkan bahan-bahan tersebut satu per satu ke dalam kuali untuk dikalsinasi. Feng Wuchen dengan sengaja memperlambat kecepatan pemurniannya. Butuh waktu hampir satu jam untuk menyelesaikan pemurnian pilnya. Roh Pil Senior, ini adalah pil tingkat surgawi abadi yang saya sempurnakan sebelumnya. Feng Wuchen menyerahkan pil itu kepada dan Yuzi untuk diperiksa. Dan Yuzi mengangguk, menandakan tidak ada masalah. Kalau begitu, Senior Pil Spirit, harap perhatikan baik-baik. Feng Wuchen tersenyum dan membungkus pil itu dengan kekuatan jiwanya, menutupi aura pil sepenuhnya. Feng Wuchen menekuk tangannya dan menyalakan api hitam. Kemudian, dengan lambayan tangannya, bahan-bahan yang sudah disiapkan terbang ke telapak tangannya. Feng Wuchen membalik tangannya dan membakar bahan-bahan itu menjadi abu. Kemudian, dia membuka telapak tangannya dan sebuah pil muncul di tangan Feng Wuchen. Formasi pil dengan pikiran, Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini, dan Yuzi tercengang, ekspresinya kaku. Mustahil, ini, ini berhasil. Delapan belas kaisar surgawi semuanya terkejut. Melihat dan Yuzi yang tercengang, Feng Wuchen tersenyum tipis. Senior pil spirit, ini adalah trik yang saya gunakan untuk menipu orang. Dengan ranah senior pil spirit, Anda seharusnya dapat melihat sedikit perubahan dalam kekuatan jiwa saya. Jika tidak, jangan perhatikan baik-baik. Aku khawatir roh pil senior tidak akan bisa merasakannya. Tidak ada aura sama sekali dari bahan-bahannya. Dan Yuzi tercengang. Formasi pil dengan pikiran dapat diselesaikan dalam sekejap. Siapa yang peduli dengan hal seperti itu? Feng Wuchen tersenyum. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, roh pil senior juga dapat mencoba trik saya ini. Roh pil senior ada di alam dewa. Formasi pil dengan pikiran pasti dapat mengejutkan seluruh alam surga. Hati dan Yuzi sudah dipenuhi kekecewaan. Hallmaster, apakah formasi alat dengan pikiran dan rune dengan pikiran juga sebuah tipuan? Seorang kaisar langit buru-buru bertanya. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana hal itu bisa mengejutkan persekutuan pandai besi dan persekutuan master prasasti? Feng Wuchen mengangguk. Astaga, Hallmaster sebenarnya punya metode yang sangat kuat. Bahkan para alkemis pun tidak bisa melihatnya, apalagi kita. Kaisar langit lainnya terkejut. Jika saya bisa memahaminya, bagaimana saya bisa menipu orang? Feng Wuchen bertanya balik. Melihat dan Yuzi, Feng Wuchen melanjutkan, Senior Pil Spirit, tidak perlu meragukannya sekarang, bukan? Namun, Senior Pil Spirit, tolong jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Jika saya tidak melihat dengan cermat, saya benar-benar tidak dapat melihatnya. Adik Junior terlalu ceroboh untuk ditipu oleh bocah ini. Dan Yuzi sangat marah. Namun, Feng Wuchen telah mencapai alam surgawi abadi pada usia yang sangat muda. Dan Yuzi memang lebih rendah. Dan Yuzi awalnya senang. Sekarang dia melihat formasi Pil Feng Wuchen dengan matanya sendiri. Dia hampir mati marah. Formasi Pil dengan pikiran Hallmaster Feng memang mengejutkan. Patuah hampir tertipu olehmu. Dan Yuzi menahan amarahnya dan mengangguk sambil tersenyum. Senior Pil Spirit, selama kamu tidak memberitahu siapapun, Junior ini akan sangat berterima kasih. Feng Wuchen buru-buru berkata. Tuan Balai Feng, jangan khawatir. Patuah akan tutup mulut. Baiklah, Patuah mempunyai urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya akan pamit dulu. Tuan Balai Feng, maaf atas gangguan ini. Dan Yuzi tersenyum tipis. Dia tidak ingin tinggal di Istana Dewa Naga lebih lama lagi. Senior Pil Spirit terlalu sopan. Hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Feng Wuchen tersenyum sopan. Dan Yuzi segera keluar dari Istana. Wajah lamanya sangat jelek. Mengetahui bahwa dan Yuzi telah meninggalkan Istana Dewa Naga, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum nakal, yang lama, setelah mempelajari formasi pilku dengan pikiran, ingatlah untuk menipu orang. Jika tidak, aku tidak akan mengajarimu apapun. Tuan, bukankah trik formasi pil dengan pikiran Anda terlalu realistis? Seorang kaisar surgawi berseru dan mengacungkan jempol pada Feng Wuchen. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Delapan belas kaisar langit semuanya terkesan. Aku baru saja menipunya. Benda lama ini sangat kuat. Jangan memprovokasi dia untuk saat ini. Feng Wuchen mencibir. Dan Yuzi ditipu oleh Feng Wuchen dari awal sampai akhir. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Terima kasih telah menonton!